Namun pendapat berbeda disampaikan kalangan lain di masyarakat. Bila melihat kondisi saat ini, pemerintah dinilai seharusnya membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal lebih mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah memulihkan investasi dan menarik relokasi pabrik. Caranya adalah penanganan pandemi, pemulihan konsumsi rumah tangga, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, hingga bagaimana cara pemerintah menekan biaya logistik. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudistira menekankan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah fokus pada penanganan pandemi. Kemudian pemerintah disarankan untuk membatalkan Omnibus Law melalui Perpu. Jika gejolak penolakan terus berlanjut, investor justru mengurungkan niat untuk merealisasikan investasinya, karena stabilitas politik dan keamanan terganggu. Selain itu juga demo berdampak pada terganggunya produksi di kawasan industri. Omnibus Law cipta kerja sama sekali tidak mendesak saat ini. Selain karena dilakukan secara terburu-buru, Omnibus Law tidak fokus pada masalah utama, yakni masih tingginya angka pendularan COVID-19. Pandemi juga hal yang seharusnya menjadi fokus. Pandemi membuat investasi kurang tertarik masuk ke Indonesia, karena daya beli masyarakat sedang menurun, mobilitas terganggu, kapasitas produksi industri juga menurun. Wajar jika Omnibus Law hendak disahkan seminggu terakhir karena dana asing keluar Rp 846 triliun dari bursa saham dalam bentuk aksi jual net sales. Di samping itu ribuan aturan teknis dari mulai PP, permen sampai keperda yang berubah akibat disahkannya Omnibus Law. Hal dibutuhkan adalah kepastian hukum pada saat resesi. Standar negara maju dalam berinvestasi sangat ketat terkait lingkungan hidup. Jika prinsip dasar tersebut diturunkan standarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, investasi besar dari negara maju sulit diharapkan. Klaster ketenaga kerjaan sendiri pengurangan hak pesangon akan menurunkan daya beli buru. Kontrak terus-menerus tanpa batas akan membuat ketidakpastian kerja meningkat. Jenjang karir bagi pegawai kontrak pun tidak pasti, karena selamanya bisa dikontrak. Bahkan dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam Omnibus Law tidak menutup kemungkinan, persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia, karena investor di negara maju sangat menghargai hak-hak buru. Bisnis Bali melaporkan. Terima kasih.